Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada alaman 102. Di sini kita akan membahas tentang struktur aturan cerita yang bisa ditampilkan pada gambar berikut ini. Ini dia gambarnya, gambar 3.10, susunan cerita, organisasi ceritanya. Yang pertama ada orientasi yang berisi di atas siapa saja tokoh-tokohnya, kapan dan di mana cerita itu terjadi, dan bagaimana cerita itu bermula atau berawal. Kemudian ada komplikasi atau konflik mulai timbul, yang berisi adalah apa saja yang terjadi pada para tokoh. Kemudian apa tantangan yang ditemui oleh tokoh-tokoh itu di cerita tersebut. Kemudian ada yang klimaks, yang ini yang permasalahan terbesar. Apa permasalahan terbesar dari cerita tersebut. Kemudian setelah klimaks terjadi, ada resolusi. Tensinya mulai menurun ya. Apa itu resolusi. Resolusi itu terdiri atas bagaimana para tokoh itu menyelesaikan permasalahannya. Dan bagaimana cerita itu berakhir. Dan terakhir ada koda. Apa yang telah dipelajari oleh karakter tersebut atau para tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian apa yang kamu pelajari dari cerita. Artinya kita sebagai pembaca, apa pesan moral yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Nah itulah picture dari 310. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.